musik 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 gimana? enak banget sumpah musik 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 melek sumpah enak banget musik 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 Halo Jack, kembali lagi bersama Eka Gue disini lagi ada di Taman Kuliner Siliwangi Dan disini gue baru aja mau mencicipi kuliner yang ada disini Kebetulan salah satu pemen Persija itu baru banget buka restoran Pasti kalian kepo kan? Yuk ikutin gue Nah Jack, gue sekarang udah bersama Bang Firiza nih Halo Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah Nah disini gue mau nanya-nanya seliput tentang kuliner abang nih Mana sih bang awal mulanya abang tuh terjun di dunia kuliner? Awal mula itu mertua Buka di Malaysia 2 tahun yang lalu Dan kebetulan kita ada musibah Suaminya meninggal Suaminya meninggal setahun yang lalu Dan akhirnya dia pergi ke Jakarta Untuk stay di Jakarta Nah disitulah awal mulanya Saya berkeinginan untuk buka usaha Untuk melanjutin usaha yang di Malaysia Nah usaha ini sendiri tuh berarti Kerja sama-sama mertua juga Dan berarti disana udah tutup gitu ya Bang? Iya Oh gitu Konsepnya itu lebih ke buat anak muda Nongkrong atau ke keluarga? Dua-dua sih Jadi anak muda juga bisa Keluarga juga bisa Yang soalnya kan harganya juga low budget lah Oh sama kantongan Dan untuk buka ini itu udah berapa lama sih Bang? Baru sekitar dua mingguan Baru dua minggu ya? Baru banget ya? Baru banget ya? Ya semoga berjalan dengan lancar Amin 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 Dan kalau misalnya Jackmania ada yang mau kesini tuh Bisa dikasih tau alamatnya gitu enggak? Dan dimana? Dan bukannya dari jam berapa? Dan tutupnya jam berapa? Ah Kebetulan ada beberapa Jackmania Terus kayak fans-fans aku sebelum masuk Persija juga Ada beberapa yang datang Terus ada banyak-banyak juga yang nanya di Instagram Di DM gitu kan Banyak yang nanya Kau usahanya dimana sih? Aku Kadang aku setiap hari Setiap hari aku kesini Yang malam aku kesini aku post Lalu aku post di gig Nah Nama alamatnya itu Tamkul Silwangi Pamulang Jadi Tamkul itu kayak taman kuliner ya Itu kan tamkul itu singkatan Buka usahanya kalau weekday itu Jam 3 sampai jam 10 Jam 10 malam Jam 10 malam Tapi kalau weekend Itu dari jam 1 sampai jam 11 malam Dan untuk yang masak itu Istri abang sendiri Atau gimana? Yang masak itu mertua Oh mertua Mertua Kalau istri kayak ngelayanin Kakak Ipar juga ngelayanin Jadi disini lebih banyak pelayannya sebenernya Iya berarti lebih ketergiasama ya Iya bagus Lebih banyak pelayannya daripada yang masaknya Gitu Ada cerita lucu Selama buka Resto ini gak sih kak Kayak dari Teman-teman gimana gitu Kayak tanggapannya gitu Apa ada cerita yang negatif juga Cerita lucu sih Banyak ya bisa dikatakan Kadang Ada yang datang kesini tuh Cuma minta foto doang Oh gitu? Iya Kadang foto doang abis itu balik Bang balik makasih ya Kirain pesen gitu Mungkin kayak Anak SD SMP lah Mungkin kita maklumi Kalau Kayak pemain sendiri Pemain si Jawa sendiri Paling kayak Ngecengin gitu Eh si jeling nih Si jeling nih Katanya Udah jadi pengusaha nih Padahal kan kita baru buka Baru mau merintis gitu kan Setelah buka ini tuh Ada Maksudnya ada rencana Untuk membuka cabang lagi Atau mau buka Kayak Contohnya Makan apa Warung makan yang beda Gitu atau gitu Kalau itu Insya Allah Kalau memang Rezekinya lancar Usahanya lancar Pengen buka cabang lain Dan Menu makanan Untuk Untuk menu makanan itu Tetap sih Tetap sama Mungkin kayak Insya Allah Kalau memang lancar Bakalan jadi Restoran besar Gitu Dan disini tuh Yang paling Paling favorit tuh Apa sih Bang Yang namanya sendiri Kayak si jeling berapi Jadi si jeling Namanya si jeling berapi Menunya udah banyak ya Bang Jadi yang Nasi goreng Menu favorit tuh Seperti yang di Spanduk Si jeling berapi Jadi Orang tuh Padahal pesan Si jeling berapi itu apa Konsepnya tuh Berapi tuh artinya Pedas Jadi banyak juga Yang makan si jeling berapi Banyak juga yang Nasi goreng Nasi goreng kampung Nasi goreng pataya USA kan Namanya kan Kalau Di Indonesia ini Kalau Nget Nama menu itu kan Aneh gitu Kayak kampung USA Pataya Nah Sedangkan Mama buka Usaha itu Di Malaysia itu Di sana Udah biasa Karena kan Sana kan juga Bahasanya juga Dicampur Inggris Jadi Menu favorit tuh Kayak nasi goreng pataya Nasi goreng kampung With yao goreng juga Mantap Boleh lah berarti Aku Coba-coba Jadi Kalau disini itu Kayak Kalau mau makan tuh Jangan Satu habis Sharing-sharing gitu Kalau mau nikmati Iya Makan sedikit-sedikit Iya Oke Aku ambil dulu Menu favorit Yang ada disini Nanti Kakak bisa Cobain satu-satu Jangan dihabisin Karena dia Makanannya Enak-enak Semua disini Oke Oke Kalau berarti Kalau enak Dihabisin dong Sedikit-sedikit Oke Oke Tunggu ya Tunggu ya Oke Banyak banget ya Iya Oke Ini apa nih bang Jadi tuh Permisi Ini mbak Oke oke Terima kasih Jadi ini tuh Nasi ayam sizzling Mama ayam Untuk isinya tuh Ada apa aja sih bang Jadi ada jamur Ada Ayam Terus Sayur-sayuran Telur Telur ini kan Awalnya setengah matang Tapi Kayak semacam hot plate gitu Kita bisa Jadi bisa kita Masak lagi Supaya matang Untuk harganya sendiri tuh Di kisaran berapa sih bang 20 ribuan lah Wah Jokok banget tuh guys Makanya jangan lupa Kesini Untuk harga Untuk anak sekolah juga Ramah banget Tonton banget ya Bener-bener Coba dulu ya Oke Oke Coba ini Ata di panas Oke Panas banget ya Gimana? Enak banget Sumpah Kan ini ada pedas-pedasnya gitu Bisa request gitu bang Bisa Yang gak pedas bisa Tapi kan Kita konsepnya namanya Sizlim berapi Jadi berapi tuh harus pedas Harus pedas Tapi gak pedas banget sih Iya Sebenernya di Sepanduk ada foto saya Yang lagi megang makan tuh Kepala saya harusnya berapi tuh Oh Mungkin yang ini tuh lagi ngantuk Iya Jadi gak jadi pas Aku ambil lagi untuk Kayak mie-nya Oh boleh Yang rekomen disini Boleh-boleh Bentar ya Oke Dan kebetulan Disini tuh lagi cuaca hujan Pak Enak banget Dan menu-nya tuh pas banget loh Anget-anget Nah Ini dia Mie-nya Dia membedakan Nasi sama mie doang sih Isinya tetap sama Sama aja Boleh aku cicit? Boleh-boleh Oke-oke Kita awasin dulu Nah Pas banget ya bang Lagi hujan cuacanya Yang makan kayak gini tuh Makan panas-panas gitu ya Abang gak mau makan Atau aja nih Lanjut makan aja mbak Oke Saya udah sering makan ini disana ya Setiap hari ya Setiap hari Gimana? Enak banget sumpah Buat temen-temen Jackmania Atau buat warga Jakarta Khususnya Pak Mulang Tangsel Silahkan cobain Menu makanan aku Sizzling berat Dan untuk bang Firza ini Pernah gak sih ngelayanin sendiri? Aku pernah 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 Kemarin tuh jadi Seminggu pertama ada Kebetulan pelayan lagi Keluar Yang cowok Jadi aku ngelayanin Kayak Aku nyater Jadi mau Mau makan apa Jadi disini tuh Ada menu favorit Ini yang tanda jempol tuh Itu menu favorit Kalau suka kuitiau Aku rekomen ini Kayak gitu Mau coba yang lain lagi? Boleh-boleh Tunggu Gue jadi kenyang disini Semua Kalian harus wajib kesini Oke Ini masih dibungkus Kayaknya masih panas Ini apa nih? Ini kuitiau goreng Mau coba Mau coba Tunggu aku buka ya Oke Kita singkirin lagi Pas banget nih Ini tuh menu favorit aku banget Oh iya? Iya selain ini Ini berarti Untuk Pedas atau enggak aja bisa? Bisa di request? Bisa Bisa Nah yang membedakan Kuitiau disini Sama kuitiau ini Kalau kuitiau goreng Yang disini kan kering Iya Kalau ini Kalau ini tuh Khas Sumatra Jadi dia agak basah Iya Tapi enak Coba-coba Coba deh Oke Pedas? Ada pedasnya? Enak banget Sumpah Kalian Kalian kalau kesini Enggak bakal ngesel Sumpah Boleh gak sih Dia habisnya semua? Kalau sanggup Kalau apa Habis ini Oh my god Oke Ada menu lagi? Ada menu lagi Tom Yum Oke Oke Ini menu Tom Yum Kalau mau makan kuahnya Juga kuahnya top Ini kuah Melayu Amperminang Top Coba-coba Tom Yum Yang melek Sumpah Enak banget Sumpah ini harganya segini Iya Jadi tuh Rekomen banget sih Buat anak sekolah juga Rekomen banget Rama-tama kantong banget sih Mau Boleh? Coba lagi Boleh Ntar Aku ambil lagi Nah Kalau ini Namanya Nasi goreng Pataya Ini yang dibilang Nasi goreng Pataya Oh di Dibaluri telur Jadi itu Orang mungkin Heran ya Apa ya Pataya Apa ya Pataya Nah Pataya sendiri itu Nasi goreng Yang di dalam itu Kayak sayur-sayuran Wortel Segala macam Terus Dibungkus dengan telur Sumpah ini boleh aku dicoba Coba Oke oke Untuk makanan disini Pasti top top Enak banget Enggak mau pulang Mungkin disini aja Makanya harus kalian wajib kesini Nasi gorengnya gimana? Enak berasa Ada ciri khasnya? Iya Beda Kalau disini kan Nasi goreng lebih kekering ya? Iya Kering juga Ini Basah ya Kayak kuitiau gitu ya Oke Ini nasi goreng paprik ayam Paprik kika ayam Ah ah Ntar aku bukain Sama Ini namanya Kalau orang pernah makan capcay Pasti bilangnya capcay Iya Tapi disini namanya Kuitiau kung fu Dia dibaluri telur Ada telur Terus Dalamnya kayak Mie Kalau gak salah Mie kuitiau Mie kuitiau Silahkan kakak coba Ini kayaknya untuk makan berdua bisa ya bang ya Banyak banget penuhnya Aku coba ini dulu ya Oke Mungkin dicoba sama Paprik ayam Iya Gimana? Gak bisa gak mau Enak Oke Enak banget Aku sih harus baju ke sini lagi sih Pasti aku gak apa-apa Kalau lewat Coba ini Kuitiau kung fu Ini bukan kung fu ya Kung fu beneran ya Oke oke Coba tes Ini rasanya pedes Ini rasanya pedes banget Pedes sih pedes Tapi kalian kalau gak mau pedes bisa request Bisa request Jadi kalau Kayaknya Kayak si jiring berapi lah mungkin ya Kalau mau request Mungkin gak pedes Masih ada terasa pedesnya Karena kan Konsepnya si jiring berapi itu Berapi itu pedes Untuk keharapan Bang Firja sendiri itu Kedepannya gimana sih Setelah buka usaha ini Iya semoga lancar terus Amin Usahanya Semoga Diberi kemudahan Untuk buka cabang lagi Amin Dan menjadi Dari warung kecil nih Sampai jadi warung Restoran besar Amin Nah pokoknya kalian jangan lupa Datang ke sini Wajib banget Wajib Harganya itu ramah kantong banget sih Bener Ini ada Yang minum recommend di sini itu Ini apa nih Bang? Teh susu Teh susu Taiti kaya teh tarik Gitu Itu tuh Menu favorit Di sini sama Milo Sultan Gak sabar minum Aus Oke bentar Ini Oke terima kasih Satu lagi Oke Oke dicoba ya Bang Silahkan coba Susunya berasa banget sih Sumpah Enak Kan ada ya tehiti Atau Teh susu itu yang gak Pahit gitu Oh gak terasa ya Gak terasa Tapi ini sumpah Tehnya juga gak terasa Coba aku yang ini Gimana? Hmm Berasa banget Sumpah Aku pokoknya mau Kesini lagi Kalian pokoknya harus Datang kesini Harus Seharus dong Kalau misalnya Kan banyak yang datang Kesini Terus banyak yang minta foto Sama abang Gimana? Abang Aku Layanin Selalu Karena Banyak yang Dejek Yang aku bilang tadi Dejek makan disini Terus abis itu Abis makan Minta foto Terus Gak lupa juga Aku minta Sarannya Apa yang kurang Masukkan-masukkan Dari makanan aku kan Jadi Kayak Apa sih kurangnya Dan alhamdulillah Gak ada kritikan yang masuk Alhamdulillah mereka bilang Semua Enak Tapi emang bener sih Enak banget Makasih Harus wajib Buka cabang lagi Kalau bisa disawangan Amin Bang Firja Terima kasih Sudah Sama-sama Untuk mencicipi aku Ini banyak banget Dan aku bakal Balik kesini lagi Dan untuk Kamu Jackmania Harus banget Wajib datang kesini Dan harganya itu Ramat-ramat Ramat banget sih Bener Sampai jumpa lagi Di kuliner selanjutnya Gue Persija Gue Champion Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.